Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam rakernas kemarin menyatakan telah memberi tugas kepada Basuki Cahyapurnamato Ahok. Namun Megawati tidak menyebut secara detail tugas Ahok ke depan. Ungkapan Megawati muncul di tengah rumor Ahok akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas, oke sudah ada tugasnya. Sementara saat ditanya, Ahok menyebut Megawati memintanya membantu calon kepala daerah dari PDIP yang maju di pilkada. Mengenai pulangnya maju di pilkada Sumatera Utara, Ahok menyerahkan pada organisasi. Namun saat ini tidak ada penugasan dari DPP untuk Ahok maju di pilkada 2024. Saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya, ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana. Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju pilkada ini. Baik saya masuk ke komisi dua ini. Jadi penugasan ditugaskan apa kan siapa? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini tidak ada penugasan ke sana. Seperti diketahui sebelumnya, menanti Jokowi yang juga kader baru Partai Gerindra, Bobi Nasution, digadang-gadang akan maju di pilkup Sumatera Utara. Dia mendapat surat tugas dari Partai Golkar. Bahkan Bobi mengaku tidak perlu mendaftar sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas. Dengan majunya Bobi, maka secara langsung akan berhadapan dengan Gubernur Petahana, Edi Rahmayadi. Akankah Ahok juga akan diterjunkan di Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendapat tugas dari kegiatan umum di PDI Perjuangan pada Pilkada 2024. Ahok di gadang-gadang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara meski hingga kini Ahok mengakui belum mendapat tugas dan perintah dari PDI Perjuangan. Lalu benarkah Ahok akan maju di Pilkup Sumut dan melawan menantu Jokowi, Bobi Nasution? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, lalu ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Iwan Pasaribu, dan juga pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Usu Warjo. Selamat pagi Bapak, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walhamdulillah. Ya, Bung Ciko, kemarin udah ditanya ya sama Bu Mega yang langsung ke Pak Ahok gitu. Kan apa, siap menerima tugas, ya siap, oke saya kasih tugas. Tapi tidak secara eksplitif sebenarnya Bu Mega memberikan tugas apa. Dan Pak Ahok pun bilang sepertinya sih nggak maju di Pilgub, tapi mesupervisi begitu teman-teman dari PDI Perjuangan yang ingin maju di Pilkada. Jadi konkretnya bagaimana tugasnya Pak Ahok ini sebenarnya? Memang belum ada kepastian dari PDI Perjuangan untuk bukan hanya Pak Ahok, tapi juga untuk calon-calon kepala daerah yang lain, atau patah calon kepala daerah yang sudah mendaftar, baik itu dari luar maupun dari internal. Kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di 545 Pilkada seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya, kalau kita bicara soal PDI Perjuangan, tentunya kita tahu bahwa kader-kader di PDI Perjuangan itu pegang lurus dengan aturan-aturan organisasi, dengan apa yang menjadi keputusan organisasi, dan yang terakhir tentu adalah keputusan yang tertinggi dari Ketua Umum. Jadi kita masih semua menunggu. Tetapi kalau kita bicara soal yang disampaikan Pak Ahok, itu sudah pasti bahwa kalaupun Pak Ahok maju dari daerah manapun, tentu dengan pengalaman beliau dan tekanan beijak beliau ketika memimpin suatu daerah dan dianggap sukses dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, akan menjadi manfaat bagi calon-calon kepala daerah yang berada di sebuah Indonesia. Namun kami bicara kalau soal Sumatera Utara, kami sudah melakukan banyak komunikasi dengan beberapa calon atau bakal calon. Salah satunya tentu Pak Edi Rahmayadi sendiri sebagai incumbent, dan juga kalau kita bicara dari internal, banyak sekali Alhamdulillah bagi PDI Perjuangan, tokoh-tokoh yang berasal dari Sumut, yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Tetapi juga tokoh-tokoh yang bukan asal Sumatera Utara, namun cukup populer dan dikenal dan juga mempunyai elektibilitas yang lumayan di Sumatera Utara seperti Pak Hock, Pak Jarot, dan lain-lain. Jadi kita masih menunggu juga, Radi, sama-sama. Jadi masih-masih menunggu sama-sama. Tapi kalau lihat peta politik Sumatera Utara, ini ya saya juga membaca banyak berita begitu di online maupun surat kabar, maupun juga berita televisi yang lain begitu ya. Ini memang sejumlah politisi PDI Perjuangan lah boleh dibilang, memang mengakui ada potensi Pak Hock ini ke Sumatera Utara. Tapi kemarin kan juga ada Pak Edi Rahmayadi yang sudah mendaftar ke PDI Perjuangan gitu kira-kira. Ini gimana dinamikanya di Sumatera Utara, sejauh ini di internal yang Anda ketahui? Mung Ciko. Ya semuanya nanti akan melalui proses penjaringan. Proses penjaringan ini kan bukan masalah like or dislike. Proses penjaringan ini juga harus melalui tahapan-tahapan yang menggunakan apa namanya, variable-variable yang ilmiah. Misalnya kita bicara soal survei. Kalau kita bicara tentang Pak Edi Rahmayadi yang cukup populer juga di atas rumput PDI Perjuangan dan juga tentunya sebagai incumbent sangat dikenal dan cukup berhasil dalam memimpin Sumatera Utara. Itu juga harus ada survei nanti soal tingkat kepuasan publik atau approval rating. Ya kemarin survei elektabilitas. Sebegitu juga dengan yang sudah mendaftar calon-calon lain. Saya belum mendapatkan listnya tetapi begitu juga apabila kita ingin dari pihak internal untuk turut maju baik itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Semuanya harus melalui proses yang sama gitu. Tidak bisa berandai-andai atau mengira-ngira oh kayaknya dia populer di situ ya nggak gitu. Jadi semuanya harus melalui tahapan-tahapan karena kita dari PDI Perjuangan mempunyai target untuk menang di atas 50% dari seluruh pilkada serentak yang ada. Jadi kita betul-betul perlahan tapi sangat cermat untuk menilai dan menjaring para calon. Oke. Saya ke Pak Gus Sirawan. Pak Gus kalau kemarin sudah apa namanya? Bobi Nasution sudah deklar sebagai bagian dari Partai Gerindra begitu ya. Termasuk saat ini juga ada di posisinya ada di Sumatera Utara sebagai wali kota Medan. Nah kalau dinamika di Gerindra, kemarin rekomendasi Bobi kan saat ini masih dari Golkar. Dari Gerindra sendiri bagaimana? Ya kami ada keputusan Rakornas 7 Mei yang lalu. itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kader serentak ini. Lalu Bobi memang sejak awal ada di radar kami untuk menjadi seorang calon potensial gitu ya. Dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama PDIP dan beberapa partai lain sebetulnya di wali kota Medan komunikasi kita dengan Pak Bobi ini sangat intensif gitu ya. dan beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara-acara Gerindra. Nah minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara melalui Gerindra sebagai kader sudah sehingga sebetulnya itu sudah sebuah kendala sebagai kader itu sudah terjawab dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di Pilgub Su. Tentu nanti keputusan final adalah ada berada di Ketua Umum Pak Prabowo tentu saja. Oke. Kalau kemarin juga menyimak statement dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto ini kayaknya prioritas untuk berbagai pilkada di daerah nanti November mendatang itu akan apa namanya melanjutkan begitu skema politik yang akan yang pernah dilakukan juga di tingkat nasional dengan Koalisi Indonesia Majunya. Nah kalau untuk di Sumatera Utara dari Gerindra sendiri, koalisi dan komunikasi yang sudah dibangun dengan partai-partai politik di Sumatera Utara dengan siapa saja sejauh ini? Ya ada semangat bersama sebetulnya untuk terus bersama di Koalisi Indonesia Maju di setiap pemiluk kader juga yang termasuk di Sumatera Utara. Kita berkomunikasi di lintas partai meskipun tentu juga dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju kita lakukan juga komunikasi gitu ya karena tidak persis sebetulnya pilpres kemarin dengan pemiluk kader yang akan datang ini gitu. Tapi memang prioritasnya adalah kita lakukan komunikasi sejauh mungkin untuk berkoalisi di pemiluk kader dengan mempertahankan Koalisi Indonesia Maju dengan mengajak juga partai-partai di luar Koalisi. Oke. Begitu. Baik. Untuk nama Bobina Sution sendiri Pak Gus, ini potensinya sejauh mana bisa menyaingi calon-calon lainnya? Kita ketahui nama-nama besar kan juga masuk ya. Mungkin nanti Pak Ahok akan masuk. Sepertinya saya juga membacanya cukup serius ini wacana Ahok ada di Pilgada Sumatera Utara. Belum lagi dengan incumbent Pak Edirah Mayadi. Bagaimana potensinya sejauh ini? Sebesar apa kepercayaan diri partai Gerindra untuk mengesung Bobi sebagai calon gubernur? Kami sebetulnya bagus ya bahwa kemudian banyak tokoh-tokoh nasional misalnya Ahok juga katakanlah maju di sumut. Pilihan bagi masyarakat sumut kan menjadi lebih banyak gitu ya. Tetapi tentu kami tetap sangat percaya diri Bobi adalah salah satu calon paling potensial. Mengingat beliau sekarang sebagai wali kota Medan untuk diketahui Medan itu hampir 20% pemilih di sumut itu ada di Medan. 1,8 juta gitu ya. Dan keberhasilan beliau di memimpin kota Medan itu dirasakan betul oleh masyarakat di Medan dan juga tentu secara umum di Sumatera Utara bisa dilihat gitu ya. Nah karena itu kami sangat percaya diri. Apa namanya Pak Bobi akan bisa memenangkan kontestasi nanti di pemilu kada di Gubsu yang akan datang. Dan tapi saya kira siapapun tokoh-tokoh tadi yang disebut bagus itu supaya untuk banyak pilihan bagi masyarakat di Sumatera Utara. Oke. Saya ke Pak Awarjo. Pak Awarjo, kalau lihat nama-nama tadi ya mungkin akan ada Ahok, akan ada Bobi Nasution, lalu juga dilanjutkan dengan Pak Edi Rahmayadi, belum lagi ada Musara Jeksah yang juga punya intensi untuk maju di Pilgada Sumatera Utara. Anda melihat analisis Anda kandidat yang kuat di Pilgada Sumut kali ini? Siapa sahabat yang paling potensial Pak Awarjo? Ya, yang pertama terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Saya langsung memberikan satu perspektif. Kalau kita lihat misalnya beberapa Pilgada-Pilgada sebelumnya, demikian juga dengan tren suara di pemilu legislatif kemarin, dan kemudian juga rekam jejak ya, kepala daerah yang ada di Sumatera Utara, maksud saya itu apakah kemudian nanti Bobi, atau kemudian misalnya Gubernur yang lama, Pak Edi Rahmayadi misalnya, atau bahkan wakilnya Musara Jeksah. Saya kira yang paling berpeluang, kalau melihat kondisi seperti ini, maka pilihan politik Gerindra, dan barangkali nanti plus juga Golkar, itu kepada Bobi menurut saya itu pilihan yang sangat rasional. Karena apa? Pertama, Bobi memang punya rekam jejak untuk konteks pembangunan di Kota Medan yang sekarang ini sedang dipromosikan. Jadi ini mempunyai nilai lebih. Yang kedua saya kira, jejak-jejak pemilu legislatif yang lalu, di dalam 2024 yang lalu ini kan, ini kita bisa melihat bahwa elit-elit Jakarta, baik Ketua Umum Partai-Partai pendukung pemerintah sekarang, itu kan dalam setiap kampanye selalu mengkampanyekan, bahwa Bobi lah calon yang punya potensi untuk dipilih. Dan perkiraan kita tepat ya, karena memang itu pilihan rasional menurut saya gitu. Dibandingkan dengan calon lain, saya kira beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan, bahwa sekarang ini di Sumatera Utara, itu lebih daripada 50 persen gitu ya. Hampir mencapai 60 lebih itu, pemilinya bersumber daripada pemilih pemula gitu, generasi muda. Nah kalau kita badukan, siapa kira-kira calon yang representasinya untuk pemilih pemula? Tentu bisa dijawab dengan tegas itu adalah Bobi. Sementara Pak Edi Rahman, bahkan ahok sekalipun, itu tidak merepresentasikan itu. Dan bagi anak muda, itu kan terkesan tidak dianggap belum bisa mengikuti perkembangan mereka. Saya kira ini kondisi penting, dan itu sudah dibuktikan dengan dukungan di dalam pemilu legislatif. Jadi kalau kemudian misalnya Gerindra, bahkan nanti misalnya Golkar mendukung Bobi misalnya, saya kira mereka atau partai-partai ini sangat welcoming, kalau misalnya Edi Ramayadi akan maju bersama dengan ahok misalnya gitu ya. Karena itu akan membuka jalan kesempatan Bobi untuk menang. Oke. Yang ketiga saya kira, kalau kita lihat di dalam konteks gitu ya, pilihan pemilih berdasarkan wilayah, misalnya katakanlah kita bisa lihat dulu, di pemilu atau ada pil gupsu yang lalu, 2018, itu Edi Ramayadi banyak didukung oleh suara pemilih Islam, terutama di pantai timur. Sementara itu di pantai barat itu banyak didominasi oleh Sihar ya, bersama dengan Pak siapa yang dari PDIP juga yang kebarat kan, ternyata suaranya kalau kita berbandingkan juga, Pak Edi Ramayadi banyak didukung oleh pemilih-pemilih di pantai timur yang umumnya mayoritas Islam. Jadi kalau katakanlah digabungkan kembali Edi Ramayadi dengan Ahok misalnya, yang kita tahu harus kita akui bahwa pilihan politik mayoritas di Sumatera Utara tidak bisa dipisahkan dalam konteks basis beragama gitu. Jadi ini menjadi sebuah kunci, siapapun yang melihat ini sebagai suatu potensi, dan kita lihat ya beberapa wilayah misalnya, siapa yang suara terbanyak itu ada di Medan, tadi sebutkan Pak Gus Irawan, kemudian Deli Serdang, kemudian Binje, dan demikian juga langkat, ditambah dengan wilayah-wilayah lain, itu kan mayoritas para pemilihnya itu pemilih Islam, yang mereka potensi suaranya itu sangat besar sekali. Jadi sebenarnya di luar itu tentu saja akan muncul harapan masyarakat publik ya, misalnya ada alternatif, suara katakanlah calon-calon yang lebih mudah dibanding yang sebutkan katakanlah di samping Bobi gitu ya. Cuman persoalannya gitu kan, Bobi bersama dengan Partai Green, demikian juga dengan Golkar, ini secara infrastruktur politik ini kan punya psikologi yang kuat, kemenangan, hasil daripada pemilu legislatif yang lalu begitu. Di samping itu, birokrasi, baik di tingkat pusat, sampai di daerah, bahkan di Kabupaten Sumatera Utara itu, banyak dikuasai oleh infrastruktur yang punya aliran kuat, dengan Partai Green, ataupun Golkar. Jadi saya kira ini memang betul-betul mesin politik yang punya kesempatan besar, kita kemudian itu digelindingkan untuk Bobi maju begitu. Jadi ini sebenarnya, Pak Waryo, kalau kita bicara head to head, berarti Anda mau mengatakan bahwa sosok Bobi seorang begitu, itu lawannya akan bisa ditandingi oleh siapa nanti yang akan berpasangan dengan Ahok, ataupun juga dengan Edi Rahmayadi. Kira-kira seperti itu ya, ini gabungan-gabungan dinamika politik. Iya, iya, betul-betul-betul, kecuali ya, kecuali misal gitu ya, ada muncul sosok misalnya Musarah Jeksa, yang akan maju sebagai head to head juga dengan Bobi. Tapi persoalannya, saya yakin bahwa keputusan politik di Jakarta, juga akhirnya termasuk Golkar juga akan memilih Bobi kan. Jadi ini akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi Bobi, jika head to head misalnya dengan Edi Rahmayadi, atau bahkan plus misalnya dengan Ahok. Jadi ini saya kira kansnya itu akan dimiliki oleh Bobi, melihat rekam jejak pilkada yang telah ada, dan ingat gitu ya, masyarakat Sumatera Utara itu masih punya dampak hasil pilkada 2017 di Jakarta. Oke. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam pilkada atau pilgumsu 2018 yang lalu, yang waktu itu menghead to head kan dengan misalnya sihar gitu ya. dengan Pak Jarot ya. Pak Edi gitu ya. Jadi saya kira memang itu berdampak pada pilihan politik masyarakat Sumatera Utara gitu. Jadi saya kira ini akan menjadi poin penting. Oke, tapi lima tahun sudah berlalu, begitu mungkin ada dinamika yang baru. Saya akan tanyakan juga ke Bung Ciko, sekuat itukah Bobi di Sumatera Utara menurut pandangan Anda, Bung Ciko? Kita tahu bahwa apa yang tadi disampaikan adalah hal-hal yang semuanya benar, apa yang disampaikan oleh Pak Wadio ya. Tapi kan itu semua, saya rasa itu normatif. Jadi ada faktor-faktor X juga yang bisa membuat Bobi lebih kuat daripada calon-calon yang lain. Ya kan, dia adalah anak mantu dari Presiden Jokowi. Ya kan. Terlalu Bobi juga dibesarkan partai Anda begitu, Bung Ciko? Ya itu juga faktor X-nya ya. Biasanya kalau kader-kader X PDI Perjuangan itu memang di tempat lain bersinar ya. Ya. Oke. Jadi itu saja. Pada intinya ya memang, tapi kan kita tahu sendiri pertarungan Pilkada, atau pertarungan Pilpres misalnya, atau pertarungan-pertarungan lain ya, kontestasi politik itu, semua itu akan betul-betul terlihat ketika betul-betul pertarungan itu berjalan. Ya kan, kalau kita bicara soal hasil survei yang dianggap ilmiah pun sekalipun, ya kan, dalam perjalanannya bisa terbantahkan dengan hasil dari Pilkada atau pemilihan apapun itu. Jadi kita pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan, kita tidak, sekarang bukan, diartis kami tidak memikirkan terkait calon lain, karena kami fokus untuk melakukan penjaringan di internal, maupun penjaringan dari calon-calon dari eksternal yang mendaftar, atau yang memang kami anggap pantas untuk mewakili rakyat di provinsi, maupun kabupaten kota tersebut. Ya menarik sekali kita lihat, apa, peta politik yang ada di Sumatera Utara ini ya, kalau dibilang tadi oleh Pak Agus Hirawan, kurang lebih 2 juta ya, kalau saya tidak salah tadi Pak ya, ada pemilih Sumatera Utara itu ada di Kota Medan, dan jika kita melihat keseluruhan dari 10.853.940 pemilih di Sumatera Utara, mengacu pada pemilu 2024 kemarin, tadi kalau dilihat dari dinamika yang terjadi di Sumatera Utara, yang dipaparkan Pak Warjo juga, komposisi partai ini juga sangat menentukan, untuk bisa memenangkan jagoannya masing-masing di Sumatera Utara. Nah saya akan menanyakan juga, kalau begitu nanti ke Pak Agus Hirawan setelah jeda, siapa kira-kira yang bisa mendampingi Bobi, siapa yang juga bisa bersanding dengan Bobi, untuk menguatkan posisi Bobi di Sumatera Utara, untuk konteks pilkada Sumatera Utara. Saya akan tanyakan ini ke partai Gerindar setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membahas kans atau peluang besar potensi Basuki Cahyapurama atau Ahok, berlagak di Pilgub Sumatera Utara, untuk melawan Bobi Nasution, yang sepertinya saat ini potensinya cukup besar, dan elektabilitasnya cukup baik di Sumatera Utara. Saya tadi bertanya ke Pak Gus Hirawan, Pak Gus kalau dalam konteks kompetisi politik, itu saya bertanya seperti ini, siapa yang paling potensial menjadi lawan serius bagi Bobi Nasution di Pilgada Sumatera Utara, dan siapa juga yang bisa mendampingi Bobi, dalam rangka penguatan posisi elektabilitas pasangan calon, begitu di Pilgada Sumatera Utara bersama Bobi Nasution? Ya, tapi jangan disebut lawan lah, kayak kita mau berantem gitu ya. Mungkin kontestan ya. Kontestan ya, kompetitor lah. Iya, kompetitor lah. Kompetitor, oke. Kami sih tidak terlalu pusing dengan siapapun lah kompetiternya gitu ya. Karena kami meyakini betul, Pak Bobi Nasution, tadi saya kira Pak Wadjo sudah menggambarkan, menambahkan apa yang saya sampaikan, memang potensinya hari ini sangat besar gitu ya. Nah, kemudian tentu kalau untuk wakilnya, pasti nanti akan kita bicarakan. Tentu ya, karena kan nanti akan koalisi nih. Karena Pak Bobi sudah representasi Gerindra, ya tentu nanti kami Gerindra ikhlas untuk kemudian wakilnya adalah dari teman koalisi partai lain misalnya. Jadi belum sampai ke sana pembicaraan, tapi pasti akan kita bicarakan di koalisi, bersama tentu Pak Bobinya. Kita tentu ingin keterwakilin dari koalisi, tetapi juga yang punya kemistri yang pas, cocok dengan Pak Bobinya sendiri kan begitu. Jadi belum sampai ke sana kita. Kalau Ahok sendiri sebagai kompetitor nanti, potensinya bagaimana menurut Anda? Bagus juga Ahok, karena setahu saya istrinya yang pertama dulu itu, Fero ya, itu kan orang Medan, anak Medan. Ada juga. Ada kedekatan lah ya, ada proksimitnya juga ya. Iya, bagus juga. Pak Ahok saya kira kita sambut baik jadi kompetitor juga di sana. Atau siapapun lah, tapi Ahok saya kira punya pertalian juga dengan Medan, Sumatera Utara. Istrinya itu adalah orang Medan. Bagus. Baik. Nah, ini saya juga harus tanyakan ini ke Pak Gus Irawan, soal Partai Golkar yang juga punya nama Musara Jeksah. Ini kan kalau tadi Bobi ini diusung oleh Partai Golkar, sejauh ini begitu ya. Tapi nama Musara Jeksah juga sepertinya menguat untuk dicalonkan, karena ya sama-sama punya daya tawar yang kuat untuk menjadi calon gubernur. Bagaimana jika memang nanti Gerindra dan Partai Golkar ini juga sepertinya tidak lagi satu iring berjalan bersama jika memang Musara Jeksah dan Bobi ini sama-sama ingin berkompetisi? Ya, saya ada pembicaraan ya sama Ketua DPD Provinsi, saya di Gerindra, Pak Ijek itu di Golkar. Memang kita ingin membangun komunikasi, kami sudah bicara-bicara juga, untuk tetap bersama di pemilu kada. Nah, misalnya kalau di satu tempat, satu daerah itu Golkarnya lebih besar dan punya kader yang siap, mereka nomor satu, baru kami nomor dua, atau sebaliknya. Jadi, kami berharap tentu untuk Pilguk pun, Gerindra tetap bersama Golkar. Jadi, kami belum melihat tidak akan bersama. Jadi, potensinya sebetulnya kami akan bersama, kami harapan besar juga akan bersama. Kalau bersama, rasanya kita akan semakin kuat untuk kemudian berhadapan dengan kompetitor lain dari siapapun. Siapapun kompetiternya itu. Kami belum berpikir untuk kemudian kalau tidak bersama. Oh, Mas, sejauh ini masih seiring jalan begitu kira-kira? Masih, masih, Mas. Akan bersama lah saya kira lagi. Oke, ini menarik peta politiknya nanti akan dilihat, karena ya saya lihat Pak Ijek juga punya intensi untuk menjadi calon gubernur juga di Sumatera Utara. Tapi ya itu tadi dinamisme politik akan kita pantau terus, dan seperti yang dinyatakan oleh Pak Gus Sirawan, saat ini sih sejauh ini masih seiring jalan gitu kira-kira. Karena Pak Ijek sendiri kan bersama Bobi mendapatkan penugasan yang sama sebetulnya. Jadi Pak Ijek melakukan itu tentu dalam rangka ada penugasan itu juga. Jadi ya benar juga apa yang dilakukan Pak Ijek. Tapi nanti saya yakin pada saat keputusan partai semua akan ikutlah menurut saya. Dan itu yang kami bicara juga sama. Kek lurus begitu ya dalam mengikuti keputusan partai. Baik, saya ke Pak Warjo lagi. Pak Warjo ini saya harus tanyakan karena tadi juga sempat saya singgung ke Bung Ciko ini. Posisi PDI Perjuangan. Saya agak paham kenapa Wacana Ahok atau Besuki Cahaya Purnama ini muncul kemudian untuk bertarung di Pilgada Sumatera Utara. Di samping juga memang ada nama Pak Edi Rahmayadi yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Nah Pak Warjo saya ingin tanyakan begini, PDI Perjuangan apakah juga punya pride gitu ya di Sumatera Utara melihat ada wacana Ahok ini masuk mengingat ya Bobi Nasution ini juga sebelumnya juga kader PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan ini membuktikan bahwa tanpa keluarga Pak Jokowi pun PDIP bisa survive gitu kira-kira. Bagaimana Anda melihat atau menganalisis hal ini Pak Warjo? Iya yang pertama tentu kita memang harus apresiasi ya bahwa PDIP itu punya kader-kader untuk menjadi pemimpin baik di tingkat pusat ataupun termasuk di daerah termasuk di Sumatera Utara. Dan bahkan juga termasuk Ahok ya. Tetapi dalam politik terutama di Pilgada ini kan kita harus rasional dan praktis terutama partai-partai gitu ya. Dan melihat sayang juga misalnya PDIP kalau masih menggunakan pola yang lama gitu ya tidak menggunakan pendekatan-pendekatan baru misalnya mencari toko alternatif. Contoh misalnya ini agak ekstrim saya bilang misalnya katakanlah jika kemudian menarik-narik misalnya Musa Rajiksa nanti gitu ya menjadi calonnya PDIP jika kemudian tidak dipilih oleh Golkar. Tapi ini kan sesuatu yang sulit karena Pak Memang kalau kita dari sisi rekan saja Sumatera Utara ini kan memerlukan toko terutama toko muda untuk pembaruan, pembangunan gitu. Harus kita akui bahwa sepanjang masa pembangunan di masa EDI dan termasuk juga Musa Rajiksa Sumatera Utara ini kan sebenarnya belum mendapatkan satu sentuhan ya kualitas pembangunan yang maksimal gitu. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di provinsi lain yang sudah maju. Oleh karena itu psikologi orang-orang di Sumatera Utara terutama dan terus generasi mudanya yang kita tahu sebagai pemilih terbanyak itu menginginkan itu. Nah ini sosok itu tidak muncul ya kalau saya melihat itu terutama di PDIP gitu. Maka kalau misalnya ada partai lain yang mungkin nanti bisa menggusung calon gitu ya yang alternatif itu saya kira itu juga bisa dipertimbangkan. Cuman mereka juga akan tetap menghadapi tembok besar gitu ya kekuatan partai-partai pendukung. Bobi nanti misalnya gitu dari Gerinda, dari Golkar dan partai-partai yang lain. Karena apa mereka semua ini punya jaringan struktur kekuasaan di level atas sampai dengan di birokrasi di daerah gitu. Bayangkan mereka kader-kader partai ini menjadi mesin politik yang bisa sangat kuat jika kemudian misalnya Bobi dicalonkan gitu ya. Nah bagaimana misalnya dengan Musa Rajeksa? Saya kira memang ini harus dibangun juga strategi. Misalnya menurut saya sih tidak strategis kalau nanti Bobi digabungkan dengan Musa Rajeksa. Karena apa SDM-nya akan terkumpul di satu titik. Biarlah misalnya Musa Rajeksa akan jadi menteri misalnya. Sehingga kemudian kedudukan legislatifnya karena dia terpilihnya sudah digantikan juga oleh posisi kader Golkar yang lain. Sehingga Golkar bisa kemana-mana dan bisa banyak mempengaruhi dalam konteks pertimbangan politik. Baik di tingkat pusat atau di nasional. Cuma nanti ini tentu saja tergantung gitu ya. Kadir politik misalnya katakanlah untuk Medan itu mungkin nanti akan diserahkan di Golkar misalnya. Jadi dalam kaitannya PDIP saya kira memang PDIP menurut saya sangat disayangkan jika kemudian misalnya tidak mengambil sebuah strategi pendekatan baru untuk munculkan calon-calon yang memang bisa head to head gitu ya. Dengan Bobi lah katakanlah gitu ya. Pertama menandingi sosok mudanya Bobi gitu ya. Iya gitu karena kalau pilihan yang lama saya kira banyak masyarakat Sumatera Utara juga yang sudah. Apalagi posisi dulu yang jadi kemenangannya katakanlah Edir Hanayadi itu sudah diambil alih oleh Gerindra Golkar melalui Bobi itu. Terutama dukungan masyarakat Islamnya itu. Oke oke. Lalu saya juga harus bertanya seperti ini, artinya PDIP di Sumatera Utara ini juga agak-agak terjepit begitu? Anda mau mengatakan begitu ya? Iya, saya kira seperti itu gitu ya. Kenapa? Mau mengusung Bobi juga sepertinya ada pride khusus begitu ya? Tidak mengusung juga sepertinya belum ada calon yang bisa menandingi begitu? Betul, betul. Malah kalau menurut saya begini, ini Sumatera Utara menjadi batu lompatan untuk membangun strategi baru PDIP dengan menjalankan calon-calon yang lebih representatif. Iya. Karena apa? Di tingkat pusat itu ada sinyal sudah ada oposisi gitu kan? Maka sebenarnya kalau berani membangun oposisi di kabupaten, kota, provinsi, melalui pihak ada termasuk di Sumatera Utara, PDIP bisa menjadi harapan baru dengan munculnya tokoh-tokoh baru gitu. Karena apa? Kedua calon, baik Pak Edi, Pak Ahok ini juga sudah punya rekam jejak misalnya di Pilka dan Jakarta 2017 gitu ya, Ahok kalah gitu ya. Demikian juga di 2018, Edi Rahmadi menang tapi dukungan masanya sekarang akan beralih kepada Bobi dengan dukungan Partai Gerindah Golkar dan Partai Belukungnya. Jadi tidak ada harapan di situ menurut saya. Termasuk disclaimer Anda tadi bahwa kepemimpinan Edi Rahmadi di Sumatera Utara sepertinya belum juga punya dampak yang signifikan begitu untuk masyarakat Sumatera Utara. Betul, betul. Jadi ini menjadi kekecewaan juga ya di masyarakat Sumatera Utara itu. Ya kalau gitu saya tanyain ini ke Bung Ciko nih, ini kalau kata Pak Wajio ini momentum nih Bung Ciko. Kalau sekarang Sumatera Utara ini apa namanya butuh perubahan lah kira-kira seperti itu. Untuk menandingi Bobi Nasution perlu juga sosok muda. Nah sosok baru juga diperlukan kira-kira. Ada nggak PDIP yang bisa dikedepankan begitu sosok-sosok baru di luar mungkin nama-nama yang sudah berseliwaran saat ini? Kita hargai apa yang menjadi pendapat Pak Wajio tapi tentunya nanti kan dalam proses ya seperti saya sampaikan tadi. Ada survei-survei yang harus kita gelar dulu ya kan. Walaupun setelah hasil survei tentunya ada juga hasil survei ini kan tidak final dalam artian oh kita menjadi putus asa di hasil surveinya di bawah apa yang kita harapkan. Tapi tentu dengan hasil survei kita bisa tahu di mana-mana apa saja yang bisa ditingkatkan dalam waktu sekian bulan gitu misalnya. Nah tapi terkait dengan penjaringan di Sumatera Utara khususnya tentu kita sangat terbuka. Jadi banyak hal juga yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini komunikasi dengan siapa saja yang kita lakukan kan itu ya. Tapi saya bisa pastikan nama-nama yang disebut semua ada komunikasi dengan kita mungkin kecuali dengan Bobi ya. Jadi kalau Radhi tadi bilang kalau tadi saya ingin mengkoreksi dulu. Ada disclaimer dulu nih ya. Kalau tidak ada mengkoreksi dulu apa Radhi bilang kalau perjuangan mau mencalonkan Bobi oh itu tidak pernah terpikir Radhi. Oh gitu ya sama sekali tidak pernah terbersit ya. Tapi ini bukan artinya kita mengecilkan partai lain yang mencalonkan Bobi. Ini tidak ada masalah dengan partai lain apalagi dengan partai Gerinda. Tetapi tentunya kan kita semua mengetahui kan bahwa dari pihak Bobi dan khususnya secara umum keluarga Presiden Jokowi ini kan yang telah meninggalkan kita. Masalahnya yang disitu. Jadi dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang tegas. Partai yang memang kalau sudah mengatakan tidak-tidak iya-iya dan lain-lain. Nah jadi kita itu sudah tidak menjadi opsi dan tidak pernah terpikir oleh kita untuk mencalonkan Bobi Nasutiona. Tapi kembali lagi ya saya sampaikan bahwa banyak hal yang terkait dengan strategi. Tentu kita nggak bisa buka di sini. Dan dengan siapa saja kita melakukan komunikasi. Jadi seperti juga disampaikan oleh Ahok. Sampai hari ini pun beliau juga belum ditugaskan untuk memaju sebagai calon kepala daerah dari manapun. Tetapi kalau kita bicara soal Pak Edi Rahmayadi misalnya agak sulit kalau kita mengekirkan atau menafikan posisi beliau sebagai incumbent. Karena di mana-mana incumbent biar bagaimanapun juga mempunyai kans yang cukup besar. Dan kalau kita bilang ada kekecewaan masyarakat tentu ada. Dimanapun incumbent itu berada sesukses apapun ada pro dan kontra. Namun tentu sebagai incumbent ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang lebih unggul daripada calon-calon. Ini yang juga akan saya tanyakan ke Pak Agus Irawan terakhir nih. Saya pikir ada betulnya juga Bung Ciko mengatakan bahwa kekuatan incumbent ini juga tidak bisa diremehkan. Ada sosok Edi Rahmayadi yang sepertinya akan juga maju. Nah untuk meng-counter ataupun untuk mengimbangi kekuatan incumbent ini, apa yang bisa Bobi Nasution jual? Apa yang bisa Bobi Nasution unggulkan? Yang juga bisa Bobi Nasution janjikan kepada rakyat Sumatera Utara bahwa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang sebelumnya ini bisa diperbaiki oleh dirinya. Kira-kira apa yang bisa dikedepankan? Yang pertama saya ingin koreksi. Hari ini tidak ada incumbent. Yang ada incumbent itu Bobi justru wali kota Medan. Karena Gubernur Sumut itu sudah lebih setahun lalu berakhir. Sudah berlahir memang, betul. Sudah. Nah lalu kemudian yang kita, sebetulnya sih gak terlalu sulit orang, fakta sudah lihat bagaimana Pak Bobi memimpin kota Medan gitu ya. Tadi Pak Warjo secara panjang lebar juga menyampaikan bahwa potensi Bobi sebagai anak muda, mewakili milenial, bahwa Sumut pemilihnya itu 60% milenial. Dan yang lain adalah bahwa Sumatera Utara ini begitu luasnya, 33 kabupaten kota. Memang butuh sosok muda untuk memimpin Sumut. Orang muda itu kan memiliki energi besar. Sebetulnya bukan soal muda dan tua gitu lah. Tapi pemimpin di Sumut itu dengan wilayah yang sedemikian luas butuh energi besar untuk bisa kemudian mengelilingi, melihat situasi di 33 kabupaten kota. Nah karena itu kami sangat yakin betul Pak Bobi ini, tadi beliau memimpin Medan berhasil nyata perubahan yang masyarakat bisa lihat begitu. Lalu kemudian Medan itu dominasi pemilih ada di Medan. Dan tadi tentu beliau sebagai keterwakilan anak muda, pemilih di sana itu didominasi anak muda begitu. Dan karena itu kami yakin apalagi nanti kemudian kita koalisi dengan pemetaan yang disampaikan oleh Pak Mas Warjo tadi, saya kira memang potensinya sangat besar gitu lah. Dan kami yakin Pak beliau akan bisa, kami akan bisa membawa Bobi nanti untuk benar-benar memimpin Sumatera Utara. Baik, oke baik kalau begitu untuk Anda warga Sumatera Utara ada 10.800.000 lebih warga Sumatera Utara yang akan memilih nanti di Pilkada Sumatera Utara bersiap untuk melihat etalase calon pemimpin yang menjadi pilihan Anda semua sehingga nanti pilihan Anda semua ini bisa memperbaiki Sumatera Utara ke depannya yang sudah tadi dibahas bersama bahwa saat ini Sumatera Utara masih jadi PR, begitu banyak yang masih menjadi PR yang harus diperbaiki ke depannya. Terima kasih narasumber saya, pagi hari ini ada politisi PD Perjuangan Ciko Hakim, lalu juga Ketua DPD Partai Gerindera Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, serta pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Pak Warjo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya Pak. Terima kasih, sampai jumpa lagi.